Halo guys, bertemu lagi dengan Yadimurai, Yadimurai Batu Berdingpam. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu guys tentang bagaimana cara penjodohan murai batu. Nah, ada pertanyaan guys di Youtube saya dari Santuy SF, Single Factor. Dia menanyakan bahwa bagaimana cara penjodohan murai batu yang lebih baik. Jadi, apakah dipasangkan dari trotolan atau pastol atau yang sudah dewasa ya guys ya. Nah, oke. Sebenarnya dua-duanya ini sebenarnya bagus ya guys ya. Artinya tergantung kepada tujuan yang kita ingin capai guys ya sebenarnya. Jadi, pertama untuk yang kita jodohkan dari trotol atau dari pastol itu sebenarnya memang kendalanya tidak terlalu banyak guys ya. Kenapa? Karena pasti akan langsung akur. Jadi tidak akan berantem guys kalau dijodohkan dari trotolan atau pastol. Itu guys ya. Namun, ada masalahnya, ada sedikit kendalanya guys yaitu waktu ya. Waktu yang cukup panjang prosesnya sampai dengan dia menjadi dewasa. Karena kita harus tahu guys ya seperti yang video saya sebelumnya. Bahwa untuk pas dewasa, dewasa umur dan dewasa kelamin itu kan harus minimal tujuh bulan ke atas guys. Dewasa umur. Kemudian dewasa kelamin juga harus terpenuhi. Jika tidak maka ya artinya dia akan belum terjadi perkawinan. Nah, gitu guys ya. Nah, sementara kalau untuk yang kita jodohkan dari yang dewasa guys ya. Dari mulai dewasa. Artinya dewasa di sini artinya sudah minimal sudah 1 kali mabung. Artinya kalau sudah 1 kali mabung artinya sudah 1 tahun lebih guys ya umurnya. Nah, ini memang kendalanya relatif lebih sulit. Kenapa? Karena dia dijodohkan mulai dewasa. Ya, tapi ada caranya guys. Caranya yaitu, pertama kalau dia di murai batu berdingpam guys. Kita tempelkan guys ya antara di kandang kotak sama-sama di kandang kotak atau di kandang bulat guys. Guys, kita tempelkan guys. Ya, tempelkan keduanya jadi selaling berdekatan. Jadi selalu ditempel. Selama kurang lebih kalau dia di murai batu berdingpam guys. Itu kurang lebih kita lihat 1 minggu. Jadi, 1 minggu kita lihat apakah di dalam perkembangannya 1 minggu itu. Dia sudah apa namanya. Misalkan kiri-kirinya sudah tidur bareng. Perdempetan gitu guys ya. Ataukah seperti apa. Ataukah masih berantem. Ataukah seperti apa. Nah, itu diamatin. Selama kurang lebih 1 minggu. Nah, jika memang sudah ciri-cirinya. Kalau memang sudah-sudah istilahnya dia berdempetan guys tidurnya. Nah, ini ciri-ciri yang berarti sudah mulai berjodoh. Gitu guys. Atau cara lain. Istilahnya kita langsung masukkan ke kandang besar. Kandang-kandang ternak. Namun, untuk yang si jantan guys. Kita masukkan ke kandang kotak dulu guys. Nah, sementara yang betina kita langsung lepaskan di kandang ternaknya. Kita langsung masukkan. Nah, supaya apa? Supaya si betina itu biar adaptasi terlebih dahulu. Sementara jantannya kita biarkan di dalam kandang kotak dulu. Kurang lebih kita amati juga kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu guys. Cirinya ketika betinanya sudah nyaman. Sudah silahnya sudah nemplok di kandang kotak si jantan. Berarti itu betina sudah mulai nyaman ya guys. Tidak lagi takut dengan jantannya. Nah, kalau memang sudah terjadi seperti itu. Kita boleh buka kandang jantannya. Nanti biarkan saja si jantannya itu keluar dari kandang kotaknya. Nah, harus di api tapi harus diamati guys ya. Diamati kurang lebih 1-2 jam. Apakah si jantannya itu ngejar atau ngeburu si betinanya. Kalau hanya mengejar dan tidak sampai silah kata KDRT. Jadi sampai membunuh. Itu tidak masalah guys. Tapi kalau sampai dia membunuh. Artinya melukai si betinanya. Itu harus diambil. Kembali dan masukkan lagi ke kandang kotaknya guys. Biarkan dia adaptasi lagi. Sampai benar-benar si jantannya dan si betinanya sudah nyaman di situ. Itu sangat penting guys. Karena kalau tidak akan terjadi pembantaian. Jadi bisa jadi betinanya yang dibantai oleh jantannya. Ataukah sebaliknya si betina membantai si jantannya. Bisa itu terjadi guys. Jadi ini harus diamati. Oke guys. Nah itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya. Baik mana. Itu dua-duanya baik. Dua-duanya bagus. Untuk cara penjodohan. Di murai batu. Nah. Yang paling bagus sebenarnya guys. Kita harus tahu. Si jantan. Maupun si betinanya. Memang dua-duanya siap. Atau sudah birahi. Dua-duanya. Itu yang lebih bagus. Nah tapi kita harus tahu dulu guys. Ciri-cirinya bagaimana jantan yang birahi. Dan bagaimana betina yang birahi. Tapi. Kita akan lanjut pada video berikutnya guys ya. Tonton terus video saya. Jangan lupa guys. Subscribe. Comment. Lonceng. Like. And share. Salam. Sukses. Sub indo by broth3rmax